Hiat Yan Qi Jiao Gei Jelit 2. Siu Kou merasa berat akan terima obat cuma, ia hendak usapkan uangnya ke dalam keranjang. Obat, tetapi Tai Giap lihat itu, dia lekas mencegah dengan kedipkan mata. Maka Ahimia Sinona mengucap terima kasih saja, terus ia bantu Tabib itu keluar. Kapan sebentar Sinona kembali ke dalam kamar, ia lihat ayahnya sedang meramkan mata, ibunya lagi menantikan. Sinyonya tua pun datang melihat anaknya itu, hatinya menjadi lega mendapati anaknya bisa tidur. Siu Kou terus tunggui ayahnya, siapa mendusin. Dua jam kemudian, di waktu mana ia diberikan bubur, habis itu, nampaknya ia banyak segar. Dasar kau berbakti, anak, kau telah dapat geraki hati si Tabib, kata ayah itu pada putrinya. Sekarang aku tidak merasa sakit lagi, maka aku percaya, lukaku akan sembuh dengan cepat. Satu kali aku sembuh, aku mesti menuntut balas. How? Giai keterlaluan, sebelum membalas dendam, aku tak sedih jadi manusia. Sekarang aku sabar. Sekarang seng ayah berbalik menasehati gadisnya. Siu Kou bisa imbangi ayahnya, ia manggut, ia dam saja. Malam itu semua orang tak berhati tenteram, mereka khawatir pada lukanya Tai Giap nanti datang perubahan, maka bukan main leganya hati mereka. Kapan seng pagi datang, Kong Cu itu tak kurang suatu apa. Liu Xie masih khawatirkan sikap Kuli Parit, ia berdamai dengan gadisnya, ia inginkan mereka pindah siang, dari itu Siu Kou lantas cari Chu Hou, akan kasih tahu bahwa Kong Cu ingin orang berangkat begitu terang tanah. Baiklah, aku nanti urus, sahut Chu Hou, yang segera cari Chuwi Bun Bo. Bun Bo pun setuju lekas pindah, maka bersama Fu Hou ia ketemui semua Kuli untuk kasih perintah, berbareng dengan itu mereka hiburkan semua Kuli, supaya tahan sabar, sampai nanti ketua mereka sudah sembuh. Nyata tidak sia-sia usahanya pengurus buku dan kuasa Parit ini, semua Kuli suka menurut, malah mereka yang memang sudah siap segera gondol paulok mereka untuk terus berangkat meninggalkan Cheng Xiong Nia. Liu Xie dan Siu Kou juga sudah siap. Bersama si Nyonya tua dan itu Tai Giap yang digotong dengan tandu, mereka pun berangkat dari rumah mereka. Semua orang berjalan dengan diam, hati mereka pepat. Malah Tai Giap mengembeng air matanya. Karena sedih. Tapi kapan ia tampak keadaan di sekeltarnya, Kong Chu ini tertawa dingin. Chu Hou, keadaan kita adalah tanda kehinaan untuk seorang laki kata ia pada pengurus bukunya. Jikalau aku bisa lupai ini, percuma aku hidup di dalam dunia, anggap saja aku telah termusnah. Asal aku masih bisa bernafas, terutama asal lukaku telah sembuh, aku percaya aku akan bisa kembali ke Cheng Xiong Nia. Chu Hou tidak layani ketua itu bicara, ia jalan sambil tunduk, ia kasih tanda untuk tukang gotong jalan dengan lekas. Liu Xie dan Nyonya Ie yang tua tidak dengar. Perkataannya Tai Giap. Mereka duduk masing atas sebuah tandu lain. Siu Kou juga tak dapat dengar, tetapi nona ini masih belum naik atas tandunya, ia masih berjalan. Kaki, akan lihat segala apa sudah beres atau belum. Tujuan mereka adalah tanjakan pacukong di Pak Nia, Bukit Utara, tapi sementara itu dari jurusan Timur Daya, kelihatan mendatanginya serombongan lain, yang semua mebekal senjata, sikapnya garang. Nona Ie menduga, itulah tentu rombongannya Hao Gie, bukannya dia lekas angkat kaki, dia justru berhenti dan berdiri di pinggir jalan. Nona, lekas memanggil dua tukang tandu. Lihat, mereka itu sudah datang. Buat apa layani mereka itu? Siu Kou tidak perdulikan panggilan itu, ia tetap berdiri, matanya mengawasi ke arah rombongan yang lagi mendatangi. Siu Kou juga lihat sikap si Nona, ia jadi sibuk. Ia tidak berani teriaki Nona itu, ia khawatir tai giap dapat dengar. Jalan lekasan ia kisiki tukang tandu, lah sendiri sengaha jalan pelahan, hingga segera ia ketinggalan, setelah mana, ia lari pada si Nona. Nona, ayahmu memanggil kau ia dustakan Nona itu. Masih Siu Kou tidak ambil tahu, matanya terus mengawasi rombongan musuh. Rombongan itu bertindak terus ke arah gedung, begitu mulai memasuki, beberapa orang dipasang di muka pintu pagar, yang lainnya masuk terus, akan periksa rumah yang sudah kosong. Waktu itu muncul pula serombongan lain, terdiri dari belasan orang, di antaranya tertampak Hao Gie. Dia ini lantas lihat si Nona, ia jadi haran. Ia lantas menghampirkan. Nona, kau lagi bikin apa ia tanya. Apakah kau tunggui aku, Hao Wakong Ju? Seperti biasanya, sekali mengucap, Hao Gie ucapkan kata ceriwis. Benar, Nona mu hendak cari kau Siu Kou jawab sambil perdengarkan suara di hidung. Apakah kau Hao Gie dari Hak Wakong? Hao Gie mengawasi dengan melotot. Kau siapa ia menegur? Bagaimana kau begini kurang ajar, berani sebut namanya kau punya Kong Chu? Apakah kau anggota keluarganya Ia Tai Giap? Aku gadisnya Ia Tai Giap si Nona mengaku dengan berani. Hao Kong Chu, kau kejam. Kau telah punya Hek Hao Kong, apakah itu belum cukup? Kau telah rampas tambang lain, sekarang kau rampas juga Cheng Xiong Nia. Apakah kau tidak tahu? Parit ini dibangunkan oleh keringat dakinya saudara kita seluruh buruh parit. Sekarang mereka mesti bubar, kehilangan meta pencariannya, apakah kau tidak kasihan mereka? Kau mesti ketahui, mereka semua laki, apakah mereka bisa merasa puas? Lihat, pagi atau sore, mereka akan menuntut balas. Hao Kong Chu, dengan rampas Cheng Xiong Nia, kau umpama babi gemuk tambah gajih, tetapi di sebelah itu, kau bikin orang lain tumpan mangkok nasinya. Dan kau pun telah luka yayahku, biar dia tak punya anak lelaki, tetapi dia punyakan aku, anak perempuannya. Sebagai anak, aku pun akan menuntut balas. Oz. Mendengar itu, Chiu Chiu Hau jadi pucat, hatinya. Kebit. Hao Gie sebaliknya tertawa berkah-kakan. Budak, nyalimu sungguh besar kata ia. Begini. Macam kau bicara di depan Hao Kong Chu, mustahil benar kau tak sayangi jiwamu. Jikalau aku takut mampus, tidak nanti aku ketemui kau jawab si nona. Kami sudah rudin, apalagi yang kita takuti? Hao Gie, jiwa kami, ayah dan anak, akan diserahkan semua padamu. Budak Hina, hari ini aku kasih ampun pada kau berseru Hao Gie, yang mendengkol tidak kepalang. Kau punya Hao Kong Chu adalah satu enghiong, dia tak bisa layani kau, satu bocah masih berambut kuning. Jikalau kau hendak membalas dendam, kau boleh turun tangan. Aku rampas Cheng Xiong Nia, itu artinya keputusanku sudah tetap, aku tak guberis jiwanya seratus orang lebih. Siapa tak tahu. Mampus, majulah. Siu Kou keluarkan suara di hidung berulang. Hao Gie, inilah yang dibilang, manusia melihat keuntungan tidak melihat bencananya, ikan melihat. Umpan tidak melihat pancingnya ia berseru. Selama jiwaku masih bernafas, lihat saja, siang atau malam, aku nanti kembali ke Cheng Xiong Nia ini. Hao Gie berseru bahna gusar tetapi Chu Hong sudah lantas tarik tangannya si Nona, sedang kedua tukang tandu lantas desak si Nona akan naik ke atas tandunya buat lantas digotong pergi. Mereka ini bernafas lega karena Hao Gie masih bisa tahan sabar. Demikian orang menuju ke Pak Nia, ke mana? Orang sampai setelah melalui perjalanan sukar. Di situ tinggal serombongan pemburu serta belasan. Orang tani dan seorang pemburu bemama Han Tai Yong sudah lantas siapkan tiga buah kamar untuk Le Tai Giap serumah tangga. Sedang semua kuliparit karena mereka tidak mau bubar, mereka pada dirikan gubuk sendiri atau mereka tumpangi diri di dalam berbagai guha di sekitar situ, semua rela akan hidup sengsara. Le Tai Giap bersyukur kepada keluarga Han, sebaliknya ia berkhawatir Hao Gie nanti satroni mereka, sebab semua kulit tidak mau pisahkan diri. Sementara itu, lukanya maju baik. Di hari keempat, Hoa Sam Chie datang sepertinya. Sudal janji. Ia tetap tuntun on tanya. Mulanya ia ketari daerah itu, habis itu barulah datangi Ie Tai Giap, akan periksa lukanya. Kembali ia memberi hormat dan tunjuki bagaimana luka itu mesti dirawat lebih jauh. Ie Kongcu, mari dengar perkataanku, kata tabib ini waktulah hendak pergi pula. Sebenarnya, dengan obati kau, aku bikin kau tambah celaka. Bukankah kau ingin menuntut balas? Nah, itulah bahayanya. Aku jadi mirip dengan hantu yang menghendaki jiwamu. Aku telah obati kau, aku tak sudi terima uangmu, sebagai laki-laki kau mesti ingat budiku. Karena ini, sekarang aku hendak minta suatu apa kepadamu. Sudikah kau meluluskannya? Tai Giap awasi tabib itu. Apakah itu, since hatanya ia dengan cepat. Kau telah tolong jiwaku, budimu sangat besar, biar bagaimana, aku mesti balas itu. Bilang, since he, apa yang kau inginkan. Asal aku bisa, meskipun mesti nyebur di lautan api hingga tubuhku hancur lebur, aku bersedia akan iringi kau. Tabib itu bersenyum. Sampai begitu rupa, letulah tidak, Iekongcu, kata ia dengan sabar apa yang aku kehendaki adalah janjimu, supaya dalam tempo satu bulan ini tak boleh kau meninggalkan Pak Nia, dan berbareng aku ingin kau larang semua kuliparit melintas ke Chengsiung Nia. Dengan ini aku toh tidak memaksa kau, bukan? Mendengar itu, Ietai Giap menggeleng-geleng kepala. Since he, apakah kau kira aku sanggup menderita? Hinaan ini ia tanya. Aku telah dikalahkan, paritku sudah dirampas. Apakah untuk seumur hidupku aku tak dapat mencari balas? Tabib itu tertawa. Iekongcu, aku tidak perdulikan hal seumur hidup kau, aku cuma minta tempo satu bulan kata. Iya. Jikalau kau seorang yang mengenal budi, kau harus meluluskannya. Baik aku jelaskan, coba ini mengenai kau seorang diri, barangkali aku tidak suka usil, tetapi bersama kau ada seratus orang lebih, yang semua sama lakinya sebagai kau, mereka itu tak dapat diantap saja. Aku tak tega melihat mereka mati kelaparan karena perbuatannya haugie seorang. Sekarang saja mereka sudah mulai menderita sangat. Maka, baik kau dengar perkataanku, kau berdiam untuk satu bulan, kau kendalikan semua orangmu itu, lalu di lain pihak, kau boleh biarkan cerita bahwa kau sudah peroleh sebuah tambang lain, di mana kau dapat hidup seperti sedia kalah bersama orangmu, hingga kau tak pikirkan pula cheng syong niya. Cerita itu perlu didengar oleh haugie dan rombongannya, dengan begitu hati mereka jadi lega, karena kau tak niat rampas pulang paritmu itu, dan haugie jadi berhenti dengan niatannya akan tumpas kau orang. Kalau sudah sampai saatnya, lai kongcu, kau tunggulah kabarku. Percayalah, aku sendiri ingin tempur haugie, akan lihat dia sebenarnya orang macam apa. Mendengar omongan itu, lenyap kesangsiannya tai giaplah percaya benar, tabib ini bukan tabib sewajarnya lah berikan janjinya, ia mengucap terima kasih. Sejak hari itu, seterusnya Hoa Sam Chie tidak muncul pula. Dari pihaknya haugie, tai giaplah juga tidak dengar gerakan apa juga yang mengenai dirinya, kecuali bahwa orang repot usahakan parit emasnya. Hao Chie sendiri tidak selamanya berdiam di cheng syong niya, karena ia mesti urus paritnya yang lain. Sama sekali Kim Gan Tiao tidak menyangka, bahwa diam ada orang yang sedang satrukan dia. Si tabib pengembara, yang terhadapi Eita I Gia perkenalkan diri sebagai Hoa Sam Chie, Hoa Si Tiga Jari, dan terhadap kulinya haugie mengaku tiat lengsau, si kelenengan besi, sebenarnya adalah tiat lengsau Hoa Sin Lun, cabang atas yang biasa pesiar di sekitar Su Chuan dan LN Lem. Dengan tuntut penghidupan sebagai tabib, la merdeka pergi kemana ia suka. Biasanya dengan anteng ia tuntun ontanya, di punggung siapa ia letaki keranjang obatnya dan buntalan. Pekerjaannya yang sebenarnya adalah tolong. Sesamanya yang kesusahan dan terganggu kemerdekaan dan hidupnya, tidak heran setelah dengar kejahatannya Kim Gan Tiao, ia terus datang akan satrukan si Garuda Matu Emas ini. Justeru dia ini sedang ganggu letai giap. Di sebelah itu, ia dapat tahu, haugie biasa sembunyikan orang jahat dan jadi tukang tadah besar, bahwa kejahatan di Tachian Long kebanyakan terjadi atas petunjuknya okpa ini. Maka kebetulan sekali, sekarang ada alasan kuat untuk si kelenengan besi turun tangan. Adalah kemudian, haugie mulai menyangka, bahwa si tabib pengembara, yang biasa muncul di Hek Hau Kong, adalah seorang luar biasa, yang gerak-geriknya mencurigai, dari itu ia lantas perintah orangnya membuat penyeldikan. Penjagaan juga lantas diatur, apapula di waktu. Malam. Sekarang, Ie Tai Giap pun dicurigai, dan orang telah dipasang akan intip sepak terjangnya Kong Chu bekas mangsanya itu. Di hari ketiga dari munculnya si tabib. Pengembara, kebetulan haugie kedatangan dua tamu asal penjahat besar, yang biasanya bekerja di Soe Coan, Inlem dan Kui Chiu, namanya Coan Tian Au Chubu Seng, Si Alap Palap Langit dan Giyok Bin Ho Pue Esiu, Si Rase Kumala. Kedua mereka bersaudara angkat, muridnya Tiat Bin Hood Chiyok Heisan, Si Buda Muka Besi. Mereka tidak turun tangan kalau bukan untuk pencurian besar. Mereka baru burun dari Tiu Chiu, Kui Teng, di mana? Suasana sudah panas bagi mereka, karena polisi lagi mencari mereka. Selagi lewat di Hak Ho Nia, mereka ingat haugie, sahabat kekal mereka, segera mereka mampir. Haugie hargakan dua sahabatnya itu, yang ia sambut dengan manis buduk. Selagi berjamu, buseng puji tuan rumah. Katanya sekalipun mereka berdua ternama, akan. Tetapi sesampainya di Tachian Loh, mereka telah dengar nama tersohor dari Kim Gan Tiaw, hingga mereka kagum bukan main. Mereka juga kagumi kedudukannya yang kuat, tidak seperti mereka yang masih terumbang ambing. Bu Jieko, kau bicara untuk satu pihak saja, haugie bilang. Aku terpaksa tancap kaki di sini. Di dalam hal kemerdekaan, aku masih kalah dengan keorang, kau boleh pergi kemana kau suka. Aku mesti urus beberapa parit, asal penilikanku kurang sempurna, hal tidak bisa terjadi. Dari dua tiga ratus kuliku, tidak ada satu yang asal orang baik, hingga asal aku bertindak keliru, mereka bisa berbalik kendalikan aku. Di lain pihak lagi, meski kedudukanku baik dan namaku terkenal, toh diam ada orang yang lagi berdaya akan satrukan aku. Aku khawatir, satu kali peristiwa terjadi, nanti ludas. Semua usahaku dari belasan tahun, Giyok bin Hopwe E. Syu mengawasi, ia nampaknya heran. Hau Loosu, apakah benar di sini ada orang yang berani main gila terhadap kau? Ia tegaskan. Keadaan sebenarnya masih samar, aku tak dapat memastikan, sahut haugie. Sekarang ini aku baru bercuriga saja. Sudah lama aku seperti asingi diri, sekarang aku tidak ketahui lagi banyak orang baru di luar perbatasan, tidak demikian dengan sate-e berdua, maka itu, apakah kau ketahui perihal seorang tabib pengembara, yang gerak-geriknya mencurigakan? Dia itu gemar ganggu golongan kita, julukannya Tiat Lengso. Mendengar ini, Coan Tian Au Chubu sengkelurkan suara di hidung. Hektometer, kau sebut dia itu, Hau Toa Ko kata ia. Kami tidak saja kenal dia, dia justru satu kami. Ya, dia memang lihai, dengan sebatang Kim Hou Cheng dia bisa mengidar di daerah. Biao Kiang, mengganggu golong kita. Semua kawan kita di Su Coan, In Lam dan Kui Chiu tidak ada satu yang tidak benci dia. Hanya dia benar luar biasa, dia sukar dicari. Selama 20 tahun ini, entah berapa banyak kawan kita yang rubuh di tangannya. Di antara bangsa Biao, sekalipun yang liar, banyak yang ia telah bikin tunduk. Aku ingat, pada 5 tahun yang lalu, di Soat Bongsan, serombongan kawan kita, yang punyakan 2-300 liaulo, pernah kurung Tiat Lengso. Di mana dipasang jebakan, tetapi akhirnya, 9 orang dibikin celaka, banyak liaulo menjadi korban, di dalam satu malam saja ia bisa loloskan diri. Sejak itu, orang tidak dengar pula namanya. Apakah benar Hau Loosu telah ketemui ia? Aku sendiri belum pernah lihat dia, adalah orangku, yang telah dibuat permainan, sahut Hau Gie, yang terus menuturkan sepak terjangnya Tiat Lengso. Dia itu gampang sekali dikenali, kata Pue Esiu, kelenengan besi pada ontanya adalah paling luar biasa, jangan kata di selatan, sekalipun di Mongolia, tidak ada keduanya. Sudah rumen kelenenganya beda, juga suaranya, benar itu tidak nyaring, tetapi panjang dan bisa terdengar sejauh setengah Iie. Adalah dengan kelenenganya ini Tiat Lengso taklukan orang Biau sampai bangsa Biau pandang dia sebagai malaikat saja. Bugainya lihai, ramalannya pun tepat. Dia pun berada tanah. Satu kali dia arah orang, dia mesti arah terus. Tapi Hau To'ako jangan khawatir, kami sudah ada di sini, kami nanti bantu kau. Kami memang berniat menemui dia. Aku pun tidak takut Hau Gie bilang dengan tekebur. Di daerah Tachianlow ini aku ingin tinggal dengan aman dan damai, tidak ganggu orang lain, maka kalau Tiat Lengso benar maui aku, baik, aku bersedia akan layani dia. Bagus, Hau Loosu berseru buseng. Hau Gie merasa puas, tanpa insaf bahwa dua sahabat itu sedang mengelabuinya. Mereka ini sengaja omong besar, sedang sebenarnya mereka buron justeru disebabkan mereka merasa dirinya panas karena desakannya Tiat Lengso, dan mereka datang pada Hau Gie untuk mengharap bantunya pemilik tambang emas ini. Mereka harap, kalau mereka berhasil, nama mereka akan naik tinggi, tapi apabila mereka gagal, mereka boleh buron lebih jauh, akan umpatkan diri, tukar si dan nama. Segera malam itu, setelah siangnya beristirahat, buseng dan pwee siudandan untuk keluar, buat lakukan penyelidikan. Keras hasrat mereka akan cari tahu di mana berdiamnya Tiat Lengso, agar mereka bisa berdaya untuk turun tangan. Tetapi malam itu mereka bercapai lelah sia-sia belaka, mereka pulang dengan tangan kosong. Adalah di malam kedua, orang ronde dengar suara kelenengan di kaki bukit sebelah timur, tetapi waktu mereka pergi menyusul dan mencari, mereka tak ketemui si tabib pengembara atau ontanya. Tiat Lengso bukan siluman, dia pun selalu bawa ontanya, mustahil dia bisa menghilang, kata pwee siu pada saudaranya. Mari kita menyamar, untuk cari dia. Buseng setuju, maka siangnya mereka terus bekerja. Mereka dandan sebagai saudagar, mereka pergikan berbagai dusun atau desa, asal tempatnya bisa dilalui oleh onta. Untuk ini, mereka sampai pergi jauhnya belasan li dari Hakkownia. Sekali ini, ikhtiar mereka tidak sia-sia. Di kampung kecil Siau Pengcun, di mana ada sebuah kuil Chai Sinbio, di muka kuil, pada sebuah pohon toh, mereka lihat seekor onta sedang ditambat. Mereka lantas menduga. Mereka tidak berani menemui si tahib, maka mereka cari rumah penduduk yang berdekatan untuk menumpang, di sini mereka sekalian dengar hal tabib itu. Penduduk di situ tidak mengetahui banyak. Perihal si tabib pengembara itu, mereka orang. Tani, mereka tak curiga, tidak usilan. Karena ini, Buseng dan pwee siu tunggu sampai malam, lantas mereka pergi ke Chai Sinbio. Mereka tidak lihat onta di tempat tambatannya, mereka jadi hilang harapan. Tapi mereka mencoba masuk ke dalam kuil akan memeriksa, orang tidak ada, hanya mereka dapati dapur darurat di mana ada kualinya, bekas orang masak nasi. Mejanya bersih. Iblis itu tidak berlalu dari sini, to aku, kata pwee siu. Aku percaya betul, kuil ini dijadikan pondokannya. Meja itu tentu dia punya pembaringan. Sekarang dia kebetulan keluar, entah ke mana, nah mari kita tunggu dia. Buseng setujui adik angkat itu. Baiklah, kata ia. Keduanya lantas keluar, mereka loncat naik ke atas genteng untuk mendekam di wubungan. Mereka menunggu dari jam 1 sampai jam 5. Tiat Lengso tidak juga datang. Hyantue, dugaan kau meleset kata Buseng, apabila ia tampak sinar fajar. Jangan tua bangka itu sudah pergi jauhnya puluhan li dari kita. Diam, to aku pwee siu pegat saudaranya. Coba kau dengar, suara apa itu? Tanda petik. Coantian Au Chubu Seng berdiam, ia pasang kupinya. Maka berdua mereka mendengari. Dari kejauhan, dari arah selatan, terdengar suara kelenengan, suara mana makin lama makin nyata. Mau atau tidak, dua orang itu merasa tegang sendirinya. Mereka mendekam terus raya pasang meta. Kuping mereka tetap mendengari untuk mengetahui jurusannya. Tidak salah lagi, itu suara kelenengannya Tiat. Lengso, malah dia ini sendiri tidak lama pula mulai terlihat sedang mendatangi. Kapan Tiat Lengso sudah datang dekat kuil, ia loncat turun dari ontanya, yang ia terus tuntun. Ia tidak segera masuk ke dalam, ia hanya jalan memutari, sampai dua kali. Akhirnya, ia bertindak masuk ke dalam pekarangan. Ontanya dilepas di bawah pohon yang rindang, kelenengannya ia loloskan, dibawa masuk ke dalam kuil. Pue Siu lantas loncat turun dari genteng, ia hampirkan pintu untuk mengintip ke dalam. Kuil itu kecil, tidak banyak kamar atau ruangannya. Di dalam, si Tabib letaki peti obatnya dan kelemengan di depan Sin Cie, ia rebahkan diri dengan kepalanya ditandali sebatang besi berlobang bagaikan bantal. Lekas sekali, ia jatuh pulas. Lekas Pue Siu undurkan diri, akan beri tanda. Pada kawannya buat turun dari genteng, kemudian ia ajak kawan itu pergi sedikit jauh dari kuil. Dia sedang tidur sekarang, kata Giyok Bin Ho pada Cho Antian Au Chu. Satu malaman lamanya dia keluar, tidak salah lagi, tentu dia pergi ke Hek Hong Kong. Siapanya na, dia bisa lakukan perjalanan pulang pergi dalam tempo satu malam? Aku lihat, sekarang ada saatnya buat kita turun tangan. Tetapi ingat, Hian Tue, Buseng Peringati, dia bukan tandingan kita, kita tidak boleh sembrono. Pue Siu tertawa-tawar. Kita tak bisa lawan dengan tenaga, apa kita tak bisa lawan dengan akal? Tanya ia. Sekarang mari kita pergi, kita tunggu lagi satu hari, apabila dia keluar pula, kita tunggu dia, asal dia pulang di waktu kira jam 5, itu adalah saatnya untuk kita. Turun tangan. Biasanya Buseng suka dengar adik angkat ini, juga ini kali ia lantas menurut. Maka berdua mereka terus pergi akan cari pondokan, buat sekalian beristirahat dan mencari keterangan hal si tabib, hingga mereka ketahui penduduk dekat situ tak curiget tabib itu, yang dikatakan pandai dan manis budi. Besoknya, dua penjahat ini tetap tidak pulang ke Hek Hau Kong. Mereka menunggu sampai lohor, lantas mereka pergi ke Chai Sin Biyo. Mereka pasang metu dari jauh, mereka umpatkan diri. Mereka lihat onta ditambat di tempat biasa. Mereka terus menunggu, sampai mereka dapatkan si tabib pergi bersama onta-nya, menuju ke arah Hak Hau Nia. Buseng dan Pue Esiu berniat menguntit, tapi... Mereka lihat orang jalan belum jauh tiba si tabib. Loncat naik atas onta-nya, yang segera dikasih lari, dan binatang itu lantas geraki empat kakinya akan lari dengan keras, hingga mereka jadi kagum. Sudah si tabib luar biasa, luar biasa juga binatang tunggangannya itu. Biasanya onta memuat barang berat dan jalannya pelahan jarang dikasih lari, tapi satu kali dia kabur, kaburnya pesat. Maka tidaklah heran, kalau si tabib lekas berada di sana dan di sini. Sudah, to'ako, kata Pue Esiu pada Buseng. Kita jangan tolol untuk kuntit dia. Paling baik kita nantikan dia di sini. Dia toh mesti kembali. Dia tentu pergi ke Kijau Gai, ke Hek Hong Kong. Dia pun cerdik, barangkali sukar untuk kita kuntit. Dia. Coan Tian Au Chu setujui adik angkat ini, ia batal menguntit. Lalu mereka kembali ke tempat. Sembunyi mereka akan menantikan. Dengan begini, mereka juga jadi dapat banyak ketika untuk beristirahat. Pada malamnya, kurang lebih jam 4, kedua penjahat mulai dengar suara kelenengan, suaranya sawat, maka mereka lantas pasang mata. Mereka tak usah menunggu lama, akan lihat si tabib dan ontanya. Tabib itu turun di muka kuil, lantas seperti kemarinnya ia tuntun ontanya putari kuil. Kedua kali dia pun rabah tubuh ontanya itu, habis itu ia loloskan keendengannya. Dari jauh Buseng dan Pue Esiu tak dapat melihat tegas, hanya setelah si tabib bertindak masuk, keduanya loncat turun dari atas pohon di mana mereka sembunyikan diri, buat hampiri pintu bio. Mereka pecah diri di kiri dan kanan. Pintu bio cuma dirapati, mereka bisa mengintip. Kedalam, Pue Esiu mengincar dari sebelah kanan, ia lihat tiat lengso nyalakan sisa lilin, lantas ia jalan mundar-mandir seperti ada yang dipikirkan, sampai dua kali. Mengawasi lebih jauh, Pue Esiu lihat orang berdongko dengan tiba, kedua tangan ditekuk bundar, dimajukan ke depan, lantas kaki kirinya dimajukan ke depan, setindak dengan setindak, kaki kanannya mengikuti, dan saban gerakan kaki itu kedua tangannya turut bergerak juga, ke kiri dan kanan. Jarak antara Pue Esiu dan si tabib cukup dekat, tetapi penjahat ini dengar suara sambungan tulang setiap kali gerakannya si tabib, maka itu, ia jadi terperanjat berbareng kagum. Benar tua bangka ini lihai pikir dia. Tak peduli di mana dia berada, dia pun tidak apa untuk melatih diri. Tiat lengso sudah berlatih tiga jurus, ketika ia sampai di tengah, sekonyong ia berputar ke utara, kedua tangannya dikibaskan keluar, menyerang ke arah Sin Chie. Serangan itu tidak mengenakan sasarannya, akan tetapi anginnya toh sampai, sampai Sin Chie bergoyang dan abunya jatuh. Dua buseng dan Pue Esiu mengkirik. Kalau mereka terkena pukulan angin itu, celakalah mereka. Mereka saling mengawasi. Tiat lengso berlatih terus, kali ini mendadak. Ia putar tubuh ke arah pintu dan menyerang pula seperti tadi, anginnya mengenai kedua daun pintu yang sedikit renggang, sampai kedua daun pintu itu bergerak dengan mendadak. Karena serangan sebat sekali dan kedua penjahat tidak menyangka, tahu. Mereka kaget dan kesakitan tak kalah muka mereka terdampar daun pintu. Dengan menahan sakit, keduanya lantas undurkan diri. Habis itu, Tiat lengso bertindak ke pintu, yang ia pentang, ia hampirkan otanya. Kawan tua, baik kau beristirahat di sini, kata Tabib ini pada binatangnya itu. Jangan kau pikir yang bukan, nanti kau celaka, tak hidup sampai lewat malam ini. Tanda petik. Pue Esiu heran. Tua bangka ini adan barangkali, pikir dia. Kenapa diangoce sama ontah? Tiat lengso kembali ke dalam, atas mana dari belakang pintu, di mana ia umpatkan diri, Pue Esiu muncul, ia terus lompat pada kawannya, yang sembunyi di seberang. Ia berbisik pada toa ko ini. Pikir baik, hian tei, coan tian au cu pun. Berbisik, tua bangka ini lihai sekali, sekali kita gagal, bahayanya bukan main. Tanda petik. Pue Esiu tidak jawab kanda itu, ia hanya loncat naik ke atas genteng, maka mau atau tidak, saudara tua ini lantas turut dia. Keduanya memang punya kepandayan tinggi, gerakan mereka sangat gesit, loncatan mereka jauh. Kapan buseng telah dekati ontah, ia ulur tangannya akan lolosi tambang-tambatan dari cabang pohon, kemudian dengan tiba ia gentak tambang di hidungnya binatang itu, hingga binatang ini kesakitan, sambil bergerak bangun, ia kasih dengar suara keras. Lantas, dari hidungnya menyembur wat putih berikut pasir halus, mengenai mukanya si orang jail, hingga ia ini rasai mukanya perih. Ia jadi mendongkol, ia membetot keras, ontah itu kesakitan, ia berbunyi dengan nyaring. Selagi, binatang itu berontak, buseng lompat mundur ke pohon, untuk singkirkan diri dan terus bersembunyi di atas pohon itu. Tentu saja Tiat Lengso dengar suara ontahnya itu, sekejap saja pintu terpentang dan ia loncat keluar sambil berseru, menghampirkan ontahnya itu. Pue Esiu sembunyi di atas genteng, selagi si Tabib loncat keluar, ia loncat turun terus lari ke dalam, sebentar saja ia sudah sampai. Ruangan sebenarnya gelap, karena si Salilin telah padam, akan tetapi karena tadi ia sudah melihat nyata, si Raseko malah bisa sumber kelenengan besi orang dengan mudah, sesudah masuki itu ke dalam kantong pepulong yang dikempitnya, ia lekas lari keluar pula. Baru saja Pue Esiu mendekati pintu, atau samberan angin menyerang ia, dengan sebatia. Bertelit mendak, hingga serupa barang menyamber ke meja Sin Cie. Ia lantas loncat pula ke samping. Sekarang Tiat Lengso mengadang di arah pintu. Kau Anan Kunyuk, kau berani main gila di depan Eloo Yacu Tabib itu membentak. Aku mau lihat, kau orang hendak lari kemana. Pue Esiu tidak perdulikan ancaman itu, di tangannya ia sudah siapkan Bu Hangwa bin Piau, sambil menyerang ia loncat maju. Ho Asin Lun lompat minggir akan selamatkan. Diri dari Piau itu, tapi ketika ini digunai oleh Giyok bin Ho untuk lolos keluar, malah selagi kakinya mengenakan tanah, tangannya dengan cepat sekali tarik keluar Toya lemasnya. Hang liongpang dari pinggangnya, hingga ia bisa terus menyerang pula. Tiat Longso bertangan kosong, ketika ujung. Toya mendekati pundak kirinya, ia egos tubuh seraya tangannya dimajukan guna tangkap Toya itu, sedang tangannya yang kanan dipakai mengulur ke arah pinggang. Karena serangannya kosong, Pue Esiu lekas tarik pulang senjatanya. Ia tahu, musuh berbareng menyerangnya, maka dengan tidak kalah gesitnya ia berkelit. Sambil putar tubuh, Tiat Longso maju merangsek, tangan kirinya diayun, dua jarinya dipakai menotok punggung musuhnya. Karena ia lagi membaliki belakang, Pue Esiu terus loncat ke depan, sampai lima kaki, secara begitu, ia lolos dari bahaya. Tapi ia pun hendak membalas, seraya balik tubuh ia geraki Toyanya. Gerakan tubuh ini adalah yang dinamai O'ayeliong Choansin atau naga kuning putar tubuh Toyanya. Sekarang menjurus ke muka. Tiat Lengso berkelit ke kiri, dari situ kakinya maju, disusul oleh tubuhnya. Ia lolos dari serangan musuh. Karena ia mendesak ke samping kanan musuh itu, ia segera menotok jalan darah. Tiong Hu Hyat. Dalam keadaan seperti itu, mendadak muncul Choan Tian Au Chu Bu Seng, yang keluar dari tempatnya sembunyi, terus saja ia serang pinggang orang dengan bacokan Xiang Leong Pai Suitsu atau sepasang naga berkelit. Mengetahui ada yang membacoknya dari belakang, Tiat Lengso, yang tak berhasil menotok lawan lekas berkelit ke kiri, hingga golok lewat di samping iganya. Ia lekas berbalik, selagi golok lewat ia balas menyerang pundak lawan itu. Bu Seng berkelit sambil mendak, kaki kanannya. Digeser ke belakang, tangannya diputar seraya menyabat, dengan begitu sekali lagi ia membacok ke kiri, untuk membabat lengan orang. Tiat Lengso lakan babatan musuh dengan tarik pulang tangannya sambil mendak dengan dalam, setelah geser kaki ke kiri. Ia berbangkit pula dengan tubuh miring, dengan tangan kanan menonjok iga kanan musuh. Sambil memutar tubuh bu Seng menggeser ke kanan, sambil berbuat demikian ia balas membacok pula dengan tipunya Xiang Leong Pai Suitsu atau bacokan sepasang naga membuka air, sasarannya adalah pahlawan sebelah kanan. Selagi begitu, dengan serangan yang menerbitkan suara angin, Pui E Siu pun merangsek hingga si tabul pengembara itu kena dikepung. Dalam keadaan itu, Hoa Sin Lun keluarkan kegesitan tubuh dan gerakan tangan. Tai Chi Hoat, hingga ia dapat kesempatan akan coba dengan tangan kosong merampas senjata musuh. Ia berkelit laksana kilat, ia maju dan mundur seperti terbang melesat, hingga sekalipun kedua penjahat besar itu lihai, mereka tidak mampu berbuat suatu apa dengan rangsekan mereka. Sudah begitu, Tiat Leng Soe tidak diam saja, dengan kata ejekan, ia bangkitkan kemendongkolan orang, ia bikin orang sengit tetapi kewalahan, karena musuhnya itu senantiasa. Sia saja mencoba membacok atau menotoknya. Dua puluh jurus lewat dengan cepat, dengan toya dan golok Pui E Siu dan Buseng seperti mati daya, maka akhirnya, dengan pelahan tetapi teratur mereka ini berkelahi dengan main mundur. Pui E Siu adalah yang merasakan paling dahulu bahwa di akhirnya mereka bisa dapat susah, dari itu ia mulai tukar haluan. Sebagai seorang yang banyak pengalaman, Tiat Leng Soe bisa duga maksud orang. Kawanan kunyuk ia menegor. Kau orang berani membentur Dato, baiklah kau kasih keterangan padaku. Adakah kau orang anjilnya Kim Gan Tiaw Hau Giee dari Hak Hau Hukong? Jikalau kau tidak memberi penjelasan, jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Buseng tidak jawab teguran itu, sebaliknya. Setelah mengancam dengan satu bacokan gertakan, ia loncat mundur akan terus lari ke arah petohonan yang lebat dan gelap. Pui E Siu mendesak selagi orang berkelit, beruntun ia menyerang sampai empat kali, selagi. Orang mundur ia pun segera mencelat mundur, sampai jauhnya dua tumbak, sesudah mana dengan satu loncatan lain ia telat perbuatan kawannya. Hanya berdiri di samping sebuah pohon besar, ia menyahuti. Tua Bangka Hoa Sin Lun, jangan kau tekebur demikian katanya. Ketawi olahmu, kami adalah dua saudara Coan Tian Au Chu Bu Seng Dan. Giyok Bin Ho Pue E Siu. Kami datang kemari untuk sambangi sahabat, kebetulan sekali kau sedang banyak tingkah di sini, kau coba permainkan. Kim Gantiao Hau Gie, dari itu kami merasa tidak puas, kami ingin belajar kenal dengan kau, buat ketahui kau sebenarnya orang macam apa. Baik kau lekas lepas tangan, kita jangan saling ganggu, tetapi jikalau kau sengaja main gila, kami kasih tempo tiga hari padamu, jikalau kau berani. Pergi, di sana kami nanti haturkan bingkisan berupa serupa barang pada kau, agar kasih tua Bangka bisa buka matamu. Tiat Lengso tertawa berkakakan mendengar tantangan itu. Aku kira kau orang siapa, kiranya kau adalah dua makhluk dari tapal batas itu. Ia berkata, Aku memang berniat bereskan kau orang, siapanya na, kau orang sendiri sudah tidak kesabaran dan datang hantarkan jiwa sendiri. Kau orang menantang akan tunggui aku di Hek Hau Kong, inilah kebetulan, aku memang berniat memberi pengajaran pada kau orang. Kim Gantiao Hau Gie seorang busuk, sudah punya tambang, dia masih sekakar dan arah serta rampas juga kepunyaan orang lain, dia seperti hendak kangkangi semua daerah Tachian Loh. Untuk itu, dia sangat tidak tepat, aku pun memang niat bereskan dia, maka kebetulan kau orang bercampur jadi satu dengannya. Aku pikir untuk hajar adat pada kau orang, tapi kau orang telah menantang, baiklah, aku kasih tempo buat kau orang hidup lebih lama beberapa hari. Dalam tempo tiga hari, jikalau aku tidak datang ke Hek Hau Nia, kecewa aku tiap lengsau hidup dalam dunia kangkau. Pue E Siun Libat Toya istimewanya di pinggang. Hoa Sin Lun, jangan tekebur ia membentak pula. Baiklah, kita nanti bertemu di Hak Hau Kong, agar kau ketahui, siapa kita berdua. Nah, sampai ketemu pula. Ucapan ini ditutup dengan gerakan tubuh, yang lenyap di antara tempat gelap dan lebat, karena si Raseko malah sudah lantas susul kandanya, yang telah mendahului angkat kaki. Tiap lengsau tidak mengejar, ia hanya kembali ke dalam. Ia sudah lantas nyalakan api, akan pasang puntung lilin, tetapi begitu lekas api menyala, ia jadi terperanjat sekali, sebab ia dapat kenyataan kelenengan besinya sudah lenyap. Kurang ajar ia berseru seorang diri, mendongkolnya bukan main. Kawanan tikus, kau orang berani permainkan aku si tua bangka? Baiklah, jikalau aku tidak sapu Hak Hau Kong. Percuma saja aku si tua bangka hidup dalam dunia. Secara demikian, Tiap lengsau tenangkan dirinya. Buseng dan Pue Esiu telah kembali ke pondokan mereka, akan besoknya siang pergi ke Hak Hau Kong, ketika mereka sampai di waktu. Pengah hari, Hau Gie justeru lagi mendongkol, karena Kim dan Tiaw sangsikan kejujurannya dua sahabat itu, siapa sudah pergi dua hari dan dua malam tanpa kabar ceritanya, sedang tadinya mereka berdua itu yang berkeras hendak membantu dia guna lawan si tabib pengembara, hingga ia menyangka orang sedang mempermainkannya. Ia masih tetap belum puas, ketika orang kabarkan datangnya kedua sahabat itu di hari ketiga, hingga ia tidak mau keluar sendiri untuk menyambut mereka, ia hanya perintah Lisem yang papak mereka itu di luar pekarangan, ia sendiri menantikan di tia depan. Pue Esiu bermata lihai, ia segera dapat lihat. Air muka tuan rumah, diam ia senggolengannya buseng seraya berbisik, jangan segera tuturkan duduknya hal yang benar. Tanda petik. Buseng mengerti, ia berlaku tenang. Kau banyak capek kata Haugie dengan penyambutannya, setelah orang datang dekat. Sikap dan suaranya terang tawar. Kami tidak memperoleh hasil, tidak ada bicara capek lelah, kata kedua sahabat itu, yang memberi hormat pada tuan rumah. Lantas mereka masuk ke dalam dan duduk bersama. Pelayan segera datang menyuguhkan di. Dua malam kau tidak pulang, hatiku tidak tenteram, kata Haugie kemudian. Sebenarnya kami masih punya tenaga untuk layani musuh, dari itu, jiwai koko baiklah tak usah khawatir tentang kami. Tanda petik. Pue Esiu tidak jawab pengutaraan itu, ia hanya mengeluarkan suara di hidung. Aka tidak sangka, tiat leng soho asin lun benar lihai sekali, kata ia. Kami telah menjelajah daerah pegunungan ini, kami tak berhasil mencarinya, sampai akhirnya kami menemuinya juga. Tua bangka itu lihai sekali, hampir saja kami berdua celaka di tangannya. Hau lo osu, tua bangka itu benar bermaksud jahat, dia tidak mau pergi dari sini, maka untuk kepentingan kau, baiklah kau berdaya siang. Sebagai orang kengong, kami insaf, tumbak terang gampang dikelit, panah gelap sukar di duaga. Bagaimana kalau dia datang setiap malam, untuk mengganggu, hingga kau tak dapat tidur tenteram? Terus-terusuan? Maka apa tidak baik untuk serahkan parit ini pada orang lain, untuk mewakili kau, dan kau sendiri turut kami berdua menyingkir. Ketempat lain tentu saja untuk sementara waktu. Sukar untuk mendirikan parit ini, dari itu, kenapa kita mesti layani tua bangka jahat itu? Salah, karena keliru bertindak, kita bisa dapat celaka, kalau itu sampai terjadi, apa tidak kecewa? Bukan main gusarnya Hau Giee dengar ucapan itu, sampai ia kepal keras tangannya dan gebuk meja. Puee Jiee Tuee, terima kasih untuk kebaikan kau. Orang berdua, kata ia, suaranya sengit. Tapi aku harap kau tidak keliru lihat aku. Sejak umur 20 aku masuk dalam dunia Kang O, dari itu aku telah lupai mati atau hidup. Dan paritku ini aku telah usahakan belasan tahun lamanya, maka itu bagaimana aku bisa gampang melepaskan saja? Biar bagaimana, aku akan pertaruhkan jiwaku guna lindungi milikku ini. Kecewa kalau aku kena digertak. Hoa Sin Lun dan menyingkir tanpa berdaya lagi, dengan begitu orang akan katai aku takut mati. Di sebelah itu, aku pun tidak tega terlantarkan 200 saudara, yang sekian lama telah ikuti aku. Aku juga tidak ingin Jiehoye kerembet-rembet karena aku, maka dari itu, aku silahkan kau lekas berlalu dari Kijauwge ini, carilah tempat lain yang aman. Umpama kata aku tidak bernasib binasa, di waktu lain kita tentu akan bertemu pula. Jiehoye, aku tak ingin tahan kau orang, maka silahkanlah. Hau Giehoye tidak dapat berkuasa lagi, maka dengan kera halus itu ia usir dua tamunya itu. Tentu saja ia kena terjebak, mereka ini, yang justru hendak mau tahu isi hatinya. Buseng dan Pue Esiu lantas tertawa berkahkakan. Kau to aku, nyata kau pandang enteng sekali. Pada kami berdua kata Buseng kemudian. Kami bukannya orang yang takut mati, kami tidak jerih barang sedikit juga, sekalipun Hoa Sin Lun orang dengan tiga kepala dan enam tangan, kami bukan sahabat baru, mustahil to aku tidak kenal kami berdua? Lihat, to aku, lihat, barang apakah ini? Barusan Pue E JTE sengaja omong lain, untuk mencoba hatimu. Dengan lihat ini, to aku bisa buktikan kami ini orang macam apa. Habis berkata begitu, Coan Fena Ucu merogoh. Sakunya dan keluarkan kelenengan besisi tabib pengembara, yang diletakinya di atas meja. Lihat, Hau to aku, lihat, apakah ini ia ulangi perkataannya. Melihat itu Hau Gie menjadi heran, karena ia tahu, apa adanya barang itu. Bu Jete, kau benar telah angkat derajat kita. Kaum Kangoo ia memuji. Kau telah berani satrukan musuh kita, sungguh, aku kagum. Si alap-palap langit tertawa-tawar. Kau to aku, harap kau tidak berlaku sungkan kata ia. Baiklah kau mengerti, dengan perbuatan kami ini kami seperti lempar diri ke dalam api. Seluruh dunia Kangoo jerih terhadap tua bangka itu, tapi sekarang kami sengaja bentur dia, untuk bikin si tua bangka jangan banyak tingkah lagi. Ya, kau to aku, Pue Esiu sambungi kawannya itu, dengan perbuatan ini, kami sudah terjang api, maka itu, selagi kita adalah sahabat lama, baiklah hal dijelaskan, karena kami pun tidak hendak pindahkan bencana kepada orang lain. Kami sudah curi kelenengannya Tiat Lengso, tentu dia itu gusar dan tak akan mau mengerti, dia pasti akan. Cari kami. Kami sudah berani berbuat, kami juga mesti berani bertanggung jawab. Sekarang kami pulang untuk beritahukan to aku tentang perbuatan kami, kemudian kami hendak cari tempat guna nanti tunggu kedatangannya si tua bangka itu, untuk melakukan pertempuran yang memutuskan. Syukur jikalau kami sanggup singkirkan dia, itu berarti kami dapat tolong semua kaum kita, tapi apabila kami lacur, tidak apa kami korbankan jiwa kami berdua. Kami suka terima nasib, kematian kami itu pasti kematian dengan kehormatan. Mukanya Hau Gie menjadi merah, uratnya. Pada berpetah. Pue Hiantue, orang macam apakah kau pandang aku ini kata ia. Aku juga bukan bangsa takut mati. Hoa Sin Lun datangi Tachian Lou untuk kesatrukan aku, inilah aku tahu pasti. Dia mestinya. Orang belian. Aku pun telah cari dia, sayang kami tak dapat menemuinya. Selama aku berada di sini, aku tak akan izinkan dia men gila. Jia Wie telah datang kemari, inilah kebetulan, kau orang pasti bisa bantu aku, untuk itu aku berterima kasih. Sekarang kau orang telah dapatkan kelenengan itu, maka kelenengan itu bisa digunakan sebagai umpan, asal dia datang kemari kita boleh bekuk dia. Satu kali si tua bangka telah dapat dibekuk, aku nanti bikin pesta besar dengan undang banyak kaum kita, kesatu untuk haturkan terima kasih pada kau orang, kedua guna singkirkan ancaman bencana besar. Tentu saja, aku minta Jia Wie jangan berkecil hati andai kata-kataku kurang tepat. Pue Esiu tidak puas dengan sikapnya Tuan. Rumah ini, yang omongannya putar balik, akan tetapi karena orang telah mohon maaf, ia tidak mau bersikap keterlaluan. Kau to aku, kita adalah orang Kang O, tidak seharusnya kita berpandangan cupat, kata ia. Sekarang mari kita berdamai. Aku percaya, tua bangka itu akan datangi kita, maka kita harus lekas bersiap, untuk berikan sambutan hangat. Hau Gie tertawa besar. Jangan tergisa, Hian Tue, kata ia. Bukannya aku terkebur, tetapi aku sudah siap segala apa, kita hanya tinggal perlengkapi itu. Aku hendak unjuki tua bangka itu, supaya ia jangan tak pandang mata padaku. Mendengar itu, Pue Esiu dan Buseng lantas minta keterangan lebih jauh. Di belakang Hek Hau Kong ada Kijau Gie. Lembah cakar ayam, Hau Gie terangkan, di dalam lembah itu ada sebuah gua batu yang dipanggil Im Hang Tong, gua angin dingin seram, yang kami dapatkan ketika pertama kali dilakukan pembukaan tombang di sana. Itu gua sewajarnya, dalamnya 20 tumbak lebih, biasanya tak ada orang berani memasukkan, sebab siapa masuk baru 3 tumbak, dia sudah tak sanggup derita serangan anginnya yang dingin sekali. Maka aku pikir, kelenengannya tiap lengsau kita sembunyikan di dalam gua itu, biar dia ke situ, akan ambil pulang sendiri. Di lain pihak, kecuali di selah, di luar gua pun kita atur bayok barisan panah. Dia boleh masuk sendiri atau aku yang nanti tentang dia. Aku harap, kalau nanti dia sudah masuk, dia mesti binasa atau terluka, atau sedikitnya dia akan terkurung di dalam gua. Buseng dan Pue Esiu puas mendengar. Tipu daya ini. Baik, Hau Toako, kata mereka. Sekarang silahkan kau mulai mengatur. Hau Gie lantas panggil beberapa orang kepercayaannya, buat titahkan mereka lantas atur barisan bayi hot panah, tentang mana rencananya memang ia sudah jelaskan, hingga orang tinggal tempatkan barisan sembunyi saja. Hoa To Lau Beng Wan dan Tia Tau Tio Tai Hin adalah yang kepala penjagaan di dalam dan muka gua, penjagaan di tempat sekitarnya dan jalan yang penting menjadi tugasnya Taikan Tu O Teg, serta empat puluh kawannya. Habis memberikan titah, Hau Gie perintah. Sajikan barang santapan guna jamu guru silat dan kepala kuliparit lainnya, di sini kepada mereka ia tuturkan ancaman bagi hak Hau Kong, maka untuk bela diri dan tumpas musuh ia minta bantuan. Mereka. Ia unjuk, bahwa bisa jadi juga pertempuran yang akan datang itu adalah pertempuran yang akan bikin dia berpisah dari mereka itu. Aku orang Kang O, sejak umur 18 tahun aku ceburkan diri, selama 30 tahun aku merantau, sampai paling belakang ini aku tancap kaki di tahcian lo ini, maka kau orang boleh percaya, aku tidak takut mati demikian. Pemilik parit ini bicara lebih jauh. Di sini aku hendak menetap secara halal, supaya kita bisa hidup bersama, dari itu aku tak akan izinkan orang ganggu kita. Bahwa aku telah dayakan mendapati tambang lain di sekitar kita, itu pun melulu tindakan untuk kehidupan kita. Mengingat jumlah kita yang besar dan beayanya besar juga. Di mana sekarang kedudukan kita sudah tetap, siapa tahu, ada satu yang hendak rubuhkan kita. Mana? Aku bisa antep itu? Maka sekarang aku lagi atur daya, untuk sambut musuh. Tanda petik. Lantas Hau Gie tuturkan daya upayanya untuk pancing Tiat Leng So. Saudara semua laki sejati yang tak takut mati, dari itu bagaimana kau orang bisa terima hinaan? Sebenarnya Tiat Leng So lihai sekali, maka kebetulan sekarang aku telah kedatangan dua sahabatku ini Coan Tian Au Chu Bu Seng dan Giyok Bin Hop Wee Siu. Kedua saudara ini, selain bugainya lihai, pun bersedia membantu aku. Mereka sama sekali tak mengharap pembalasan. Budi, mereka hendak berkorban untuk persahabatan saja. Mereka inilah yang telah berhasil mendapati kelenengannya Tiat Leng So, yang kita hendak gunai sebagai umpan. Aku percaya, di saat mati atau hidup ini, saudara nanti bisa bersatu hati. Tapi, umpamakata dia datang secara berterang dan dia berhasil mengambil pulang kelenengannya itu, tak bisa lain, terpaksa aku mesti menepati janji dan angkat kaki dari sini, aku mesti pergi jauh, dan sakit hati ini untuk selamanya tak akan terbalas. Oleh karena itu, saudara, siapa umpamanya bersangsi, aku persilahkan dia menyingkir siang dari sini, kepadanya aku nanti berikan ongkos perjalanan, harap saja di waktu lain, kita nanti bisa bertemu pula. Tanda petik. Sehabis mengucap demikian, Hao Gie Awasi. Semua orang. Jangan khawatir, Kong Chu, kata beberapa guru silat. Parit ini adalah parit kehidupan kita, dari itu bagaimana kita bisa gampang tinggalkan ini? Kita semua suka berdiam di sini. Kita suka korbankan segala apa untuk bela parit ini. Pernyataan mereka itu adalah pernyataan semua hadirin. Semua mereka kenal sifatnya Kong Chu itu, dari itu mereka pikir tidak ada gunanya akan utarakan sikap lain. Hao Gie unjuk jempolnya dan tertawa berkah-kahkan. Tidaklah sia yang aku si orang Shi Hao. Hidup bersama-sama saudara sekalian, kata ia dengan girang. Aku puas dan berterima kasih pada semua saudara, yang di saat genting ini, bersedia membantu aku. Saudara, biarlah selanjutnya senang kita sama-senang, susah sama-susah. Aku percaya, dengan keragaman kita, tidaklah nanti kita sampai nampak keruntuhan. Aku sumpah akan peroleh kutu kantian, umpama kata kemudian akan terlantarkan saudara semua. Hao Gie puas sekali, karena ia percaya yang ia sudah berhasil ikat hatinya semua kawan itu. Dan ia pun puas dengan care penjagaannya di dalam dan di luar gua Imhangtong. Di dalam gua ada puluhan lobang yang merupakan selah, di sana ia tempatkan 16 tukang panah. Di luar gua ada 6 tempat sembunyi lainnya untuk tukang panah juga, semua guna bukong musuh, satu kali musuh menyerbu gua. Di sekitar gua, di mulut jalanan, juga dipasang penjaga yang ngumpatkan diri, sebagaimana Hao Gie sendiri mengambil tempat sembunyi istimewa. Buseng dan Pue Esiu telah diminta menjaga di bagian depan, di tempat yang tinggi, hingga mereka bisa melihat ke atas dan ke bawah, ke segala jurusan. Mereka ini mesti pasang metu kalau musuh datang, waktu itu mereka boleh lantas sambut musuh atau hanya beri tanda saja. Pada semua pihak, tapi mereka terutama menjaga apabila musuh masuk menyelundup. Habis pesta, orang lantas bubaran untuk bersiap buat sebentar malam. Hek Hau Kong menjadi sunyi senyap kapan seng malam datang, tak kelihatan barang satu orang kecuali mereka yang bertugas meronda. Sejak jam 1, Hao Gie sudah menunggu segala laporan, tapi sampai jam 2 ia tidak dengar apa, maka ia jadi sibuk sendirinya. Musuh datang atau tidak? Tiap lengso begitu tersohor, apa bisa jadi dia manda saja kelenengannya dicuri orang? Sebab penasaran, Hao Gie keluar sampai di pintu pekarangan, tapi segera dari sebelah depan ia dengar suitan beberapa kali, lantas suara berisik dari orangnya, hingga ia terperanjat dan heran. Kalau ada musuh, Bu Seng dan Pue Esiu mesti turun tangan, tak usah orang berteriakan seperti itu. Kalau tidak, suara apakah itu? Lantas cuan dari hak Hong Kong ini maju sampai di garis ketiga, di sini ada seorang yang papaki ia, untuk sampaikan laporan, bahwa baru saja ada orang serbu pintu depan, tetapi penyerbu itu diusir dengan anak panah. Ketika Bu Loosu dan Pue Loosu muncul, musuh sudah mundur jauh, dia telah disusul tetapi tidak tercandak, demikian laporan terlebih jauh. Kedua Loosu khawatir musuh menggunai akal, di sebelah aku dikirim untuk memberi warta, mereka perintah semua orang siap saja. Serbuan musuh tadi berulangi sampai tiga kali, lantas segala apa sirap, sunyi seperti sekarang ini. KLM Gantiau bersenyum mewah. Aku percaya musuh tak berani menyerbu masuk, nyatakan dia. Kalau dia berani masuk kemari, tak peduli di agunai care apa, dia seperti selaru yang menyambar api, dia seperti hantarkan jiwa sendiri. Nah, pergi kau undurkan diri, dan pesan agar kedua Loosu tetap menjaga, urusan di sebelah dalam serahkan padaku saja. Perkataan itu diturut, orang itu undurkan diri, maka Hau Gie pun kembali ke dalam. Ia duduk menghadapi sebuah poci arak serta empat rupa sayurannya, seorang diri ia dahar dan minum untuk lewatkan seng waktu. Di kiri dan kanannya ada orangnya, terhadap mereka ia bicara secara terbuka dan jumawa, sedang di dalam hati kecilnya ia khawatir orang nanti tak dapat cegah masuknya musuh. Hanya ia sudah pikir, umpama musuh ketemui dia, dia nanti pancing musuh itu ke gua. Rahasianya. Semua orang berdiam mendengari Kongcu ini Ngoce sendirian. Lau Suhu, kemudian Hau Gie Ngoce pula, setelah mendekati jam 3, aku ada seorang yang berpengalaman, dari itu aku percaya, Tiat Leng So cuma namanya saja tersohor, sebenarnya saja segala apa tentang ia adalah kosong belaka. Mustahil dia benar berani datang untuk bikin terbalik mangkok nasi kita. Aku ingin dia datang untuk kita uji kepandayan kita. Tanda petik. Belum merhenti suara besar dari Kim Gan Tiao. Atau sepotong batu telah menyambar ke dalam cangkir tiang airnya panas, hingga air diimunkrat, mengenai tubuhnya pemilik Hek Hau Kong, hingga dia merasa kepanasan dan jadi kelebahkan. Ia gusar, hingga ia berbangkit sambil pentang bacot. Hei, binatang, kau berani ganggu kau punya petaya demikian dan peratannya. Kembali sepotong batu menyambar, ke arah muka Hau Gie sendiri, tapi sekarang dia ini sudah siap, ia berkelit sambil mendeki kepala, maka lacur adalah Hoatulau Beng Wan, sebab batu menyambar dadanya tanpa ia keburu egos tubuhnya, hanya untung bagi dia, serangan tidak keras, ia melainkan merasai sakit sedikit dan kaget. Ia lihat batu datang dari jurusan timur, segera ia lompas sambil mencaci. Lo Beng Wan gusar berbareng hendak unjuk kegagahan di depan cukongnya, maka ia berlompat maju dengan sembrono, terus ia loncat naik ke atas tembok. Di sini, baru kakinya menginjak tembok, atau dari bawah menyambar sepotong bata, menuju dadanya. Selakalah ia, kalau ia sampai jadi sasaran telak. Akan tetapi ia bermata awas dan gerakannya gesit, sebab tidak ada jalan lain terpaksa ia menjejak dan lompat turun pula, hingga ia rubuh numperah di tanah, karena sia-sia saja ia mundur dua-tiga tindak untuk imbangi berat tubuhnya. Selagi orangnya itu bergerak, Hau Giep pun sudah loncat bangun. Binatang yang bernyali besar ia turut pentang. Mulutnya, bagaimana kau berani main gila di depannya Hau Taya? Lihat, aku hendak belajar kenal sama kau. Sedang begitu, satu orang lari ke dalam akan ambil kolok besar dari Kong Chu ini, maka dengan cekal senjatanya itu Kim Gan Tiaw terus loncat keluar, lari ke tembok sebelah utara, ke atas mana ia loncat naik. Ia cerdik, ia tidak mau loncat naik di tembi timur seperti Lau Beng Wan. Baru saja sampai di atas, atau dari bawah tampak satu bayangan mencelat naik ke genteng sebelah timur, terus ke atas lah segera loncat naik untuk menyusul. Ketika itu, Lau Beng Wan pun menyusul bersama Tio Tai Hui, Aultek dan Heksu Gie. Mereka ini berbareng pun meniup suitan selaku tanda. Hau Gie sudah lewati dua wubungan, ia masih tak dapat candak bayangan yang doa kejarnya itu, yang bisa umpatkan diri dari pandangan matanya. Ketika Lau Beng Wan berempat dekat ia, mereka ini juga tidak dapat lihat bayangan itu. Tiba Hau Gie merasa kecelaih sendirinya. Ia ingat di depan ada Buseng dan Pue Esiu, tetapi toh mereka berdua bisa dilewati oleh bayangan itu. Yang belum diketahui siapa adanya. Mari kita ke belakang kemudian ia ajak Lau Beng Wan beramai. Ia ingat persiapannya di Im Hang Tong. Mereka lari belum jauh, atau dari depan mereka dengar suara riuh, apabila mereka merandak dan menoleh, semuanya jadi terkejut. Karena di depan ada cahaya api dan asap yang berkobar dan bergulung naik. Selaka Kim Gantiau berseru seraya banting kaki. Ia lihat, yang terbakar itu seperti kantorannya. Aku sumpah tak mau hidup. Bersama si Tabib tua bangka itu. Lau Beng Wan hendak ajak kawannya lari ke depan akan bantu padamkan api. Jangan Hao Kong Chu mencegah. Biarlah dia bakar habis, itu tidak ada artinya. Aku si orang Shi. Lau asal sebatang kera, aku tak takut. Aku tidak puas sebelum aku bisa cincang tubuhnya si orang Shi Hoa itu. Baru saja Hao Gie tutup mulutnya, atau dari belakangnya ia rasakan ada sambaran serangan, maka segera ia berkelit ke kiri sambil putar tubuhnya, sedang goloknya dari tangan kiri, ia geser ke tangan kanan, sambil diterusi dibabatkan, hingga kalau di belakang ada musuh, dia bisa berbareng balas menyerang juga. Selagi si Garuda matu emas berpaling, ia tampak berkelebatnya satu bayangan bagaikan kilat, yang mundur dua tambak, kemudian ia segera dengar suara tertawa dingin serta kata mengejek, Eh, orang Shi Hao, baiklah dengan ikhlas kau terima kebinasanmu. Sebelum aku dapat rampas tambangmu, aku si tua tak akan merasa puas. Hao Gie gusar sekali, belum orang berhenti bicara, ia sudah mencelat ke depan untuk menghampirkan, goloknya digeraki sambil ia berteriak, kemana kau hendak pergi. Sebelum golok orang menyambar, orang itu sudah loncat ke arah barat. Hao Gie menyerang dengan hebat, ia sampai, tak dapat tarik pulang senjatanya, maka mengenai genteng goloknya itu berbunuh keras, lelatu apinya munkrat, ia sendiri kaget bukan main, karena rasai sakit pada telapakan tangannya. Lao Beng Wan telah siap dengan piau di tangannya, ketika musuh tak dikenal itu loncat, ia membarengi menyerang, sedang Ong Tek menimpuk dengan dua biji batunya Hoi Hang So. Bayangan itu gesit luar biasa, sebelum tiga. Senjata rahasia mengenainya, ia sudah loncat pula. Ke belakang rumah, di mana ia lenyap ke jurusan belakang tambang. Hao Gie menduga musuh tidak bersendirian, karena dengan sendirian saja tak nanti musuh bisa bergerak demikian cepat, mestinya bayangan yang barusan lain, yang melepaskan api lain lagi. Ia pun girang melihat orang lari ke belakang, sebab ia memang hendak pancing musuh ke guanya. Demikian ia terus memburu. Musuh itu berlari dengan sebentar kelihatan dan sebentar menghilang. Hi, Jukalau kau benar tiat lengso, si Tabib. Pengembara yang tua, Hao Gie teriaki bayangan itu, ketahui olahmu, Hao Taya nantikan kau di LM Hang To. Hampir berbareng dengan teguran itu, orang di depan lenyap dari pandangan mata. Menampak. Demikian, ketua dari Hek Hau Kong jadi sangat mendengkol. Terang orang sedang permainkan dia. Maka ia lantas lari ke arah guanya. Jalanan ada sukar, tetapi ia kenal baik, dari itu ia bisa lari dengan tak nampak kesukaran suatu apa. Hanya untuk musuh, di situ ada banyak tempat sembunyi baginya, karena banyaknya pengkolan. Di sini ada tiga buah tempat di mana dipasang bayho. Selagi berlari, Hao Gie pun mendongkol karena sakitnya bekas terkena air ti yang panas, tetapi walaupun demikian, matanya awas. Ia lari belum jauh, di sebelah depan ia tampak satu bayangan merungkut. Orang lain barangkali tak mampu lihat bayangan itu, yang berdiri di antara segumpal pohon rumput. Ia baru mau mendekati, atau bayangan itu loncat pula, ketinggi, mendaki tanjakan, nampaknya bayangan itu mirip tubuh. Binatang, hingga Kongcu ini terpaksa merandek, mengawasi dengan tajam. Sayang, sekejap saja bayangan itu sudah lenyap di samping tanjakan bukit. Mau atau tidak terpaksa Hao Gie lari terus ke Imhangtong. Baharu melewati empat atau lima tumbak, tiba ia dengar bentakan, terimalah ini, kunyuk dan menyusul itu, sepotong batu besar jatuh dari atas bukit. Dengan lompat mundur, Hao Gie lakan serangan itu, maka dengan suara keras dan nyaring, batu itu jatuh ke tanah, meletiklah hancuran batu dan debu, antaranya ada batu hancur yang mengenai Kim Gan Tiaw, hinggalah merasai sakit. Kurang ajar si Garuda Matu Emas berserulah. Sangat menjengkol. Kau berani permainkan Hao. Taya. Dengan berani ia loncat naik ke atas untuk menyusul. Ia sudah naik dua tumbak lebih, ketika ia dengar suara tertawa mengejek dari sebelah atas, yang mana disusul dengan jengekan, Garuda tak punya guna, jangan bertingkah, kau turunlah. Hao Gie dengar itu, ia tahu orang hendak serang ia, lantas ia mendahului berkelit ke samping, hampir berbareng dengan bergeraknya tubuhnya, sepotong batu menyamber ia. Hanya ini kali batunya ada banyak lebih kecil, dan batu pun bukan melainkan sebutir, dari itu, ia menjadi repot juga, hingga ia mesti gunai golojanya untuk menangkis dan menyambok berulang. Sembari berbuat demikian, ialah sambil berkelit, ia terus saban loncat ke tinggi. Tatkala akhirnya Kim Gan Tiaw sampai di atas. Kemendongkolannya jadi bertambah, karena di situ ia tidak lihat musuh, yang entah sudah kabur atau sembunyi ke mana. Ia lantas mengumpat caci dengan tidak ada hasilnya, sebab musuh tidak layan lia. Ia malu, karena sesudah merantau 30 tahun, inilah pengalamannya yang pertama yang membuat ia kecelai dan sangat mendongkol, ia hampir kalap dan amuk batu di depannya. Dan peratannya pun tidak peroleh jawaban. Kongcu, apakah di atas tidak ada orang? Demikian pertanyaan dari bawah. Itulah suaranya Giyok Bin Ho Pue E Siu, si Rase Kumala. Pue E Siu, aku si orang si Hao telah rubuh. Hao Gie menyahut dengan sangat masgul berulang orang telah permainkan aku. Bagaimana aku punya muka untuk tetap jadi Kongcu? Dari Hek Hwa Wukong? Sembari berkata begitu, ia loncat turun. Tidak apa, Kongcu, sahup W.E. Siu Seraya. Menghampirkan. Sahabat kita itu orang lihai sekali, aku sendiri mesti menyatakan takluk, sebab kami berdua telah juga bagian depan dari Ki Jau Gie, akan tetapi dia toh sanggup lewati penjagaan di luar tau kami. Dan sudah 20 tahun kami merantau di kalangan Kangou. Kongcu, kita bukannya tandingan dari sahabat kita itu, maka di sini aku hendak nyatakan, tak peduli bagaimana anggapan Kongcu aku ingin bersahabat sama sahabat itu, untuk menuntut pelajaran di bawah dia, supaya kami bisa bantu dia melakukan perbuatan mulia, akan tolong sesama manusia. Secara demikian taklah sia-sia yang kami di sini menemui orang gagah.